Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan saya, Zatnika Dika, di channel Saifu Zaman. Sahabat semua, kali ini saya mendapatkan sebuah kabar yang cukup menggembarkan dan membuat saya pribadi juga kaget. Dimana Menteri Agama kita, Gus Yakut Colil Komas, itu diberitakan telah pindah agama alias Murtad. Aduh, berita ini jangan-jangan karena Menteri Agama kita ini sering keluar masuk gereja, atau mungkin karena pernyataan dia kemarin nih, yang sempat menggamparkan juga. Dimana Menteri Agama kita, mengucapkan secara khusus, Selamat Hari Raya Naurus kepada masyarakat bahai, yang kalau menurut saya nih ya, kalau orang mengucapkan itu kan, berarti dia mengakui. Nah, kalau mengakui ini kan udah lebih daripada meresmikan, atau mungkin karena beliau ini memiliki posisi sebagai Menteri Agama Indonesia, tapi yang nggak harus gitu juga kali ya. Ya, ini berita dari Poskota, tanggal 13 September tahun 2021 ya. Menggembarkan Menteri Agama Gus Yakut, kabarnya telah murtad dari Islam. Berikut faktanya. Tak disangka beredar kabar jika Menteri Agama Yakut Colil Komas, atau biasa disapa Gus Yakut, telah murtad dari agama Islam. Kabar Gus Yakut Murtad ini sangat membuat warganya terkejut. Ya, saya juga terkejut. Pasalnya ia merupakan sosok Menteri Agama dan mantan Ketua Ansor, Dinah Datul Ulama. Tuh kan, ex-ketua masa sih harus sampai pindah agama? Informasi mengenai Gus Yakut Murtad ini diinfokan pertama kali lewat kanal YouTube Official News Update. Oh, dari video YouTube ternyata ya. Video tersebut viral usai diunggah oleh akun YouTube Official News Update dengan judul update berita terkini, terbongkar. Ternyata menak Yakut pindah agama dan dibaptis. Nah, ternyata nih, ternyata nih sahabat ya. Video itu merupakan bagian-bagian yang digabung-gabung. Pernyataan Menteri Agama Gus Yakut ini, murtad atau pindah agama ataupun dibaptis, ternyata itu adalah hoax. Dan juga disampaikan bahwa Pernyataan mengenai Gus Yakut meresmikan agama bahai ini, itu katanya hoax. Tapi, kalau kita kembali lagi seperti yang saya sampaikan, di mana pengakuan itu sepertinya sudah lebih tinggi daripada meresmikan. Nah, ini ada perdebatan kecilurut, kemudian berkembang perdebatan ini menjadi sejarah asal-usul Kementerian Agama. Ada yang bilang nih salah satu ustad. Loh, nggak bisa. Kementerian Agama ini kan hadiah negara untuk mati Islam. Karena waktu itu perdebatannya bergeser bahwa Kementerian ini harus menjadi Kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju, Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam. Karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU. Bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama menghadiahnya untuk NU. Kenapa begitu? Kementerian Agama itu muncul karena pencoretan tujuh kata dalam piagam Jakarta. Yang mengusulkan itu menjadi jurudamai atas pencoretan itu. Bapak Bapak Asukullah. Wasis Jamiyah Nantutul Ulama. Kemudian lahir Kementerian Agama karena itu. Nah, wajar sekarang kalau kita minta dirjen pesantren, kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren gitu ya, dan santri juga Jamiyah Nantutul Ulama, saya kira wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja itu. Tidak ada yang salah. Ada lagi yang protes lho. Tapi kenapa itu mengafirmasi juga kristen katolik itu buddhae, NU itu banyak besar. NU itu banyak umatnya, Jamahnya banyak dan besar secara fisik badannya. Dan orang yang besar itu selalu cenderung melindungi yang lemah, melindungi yang kecil. Dan itu sifat NU. NU itu di mana-mana, itu pengen melindungi yang kecil. Jadi kalau sekarang Kementerian Agama menjadi Kementerian Semua Agama, itu bukan menghilangkan KNU-nya, tapi justru menegaskan KNU-nya. NU itu terkenal paling toleran, LU itu terkenal paling moderat. Itu, saya kira tidak ada yang salah. Nah, saya kira ini background itu ya, kira-kira menjadi background landasan itulah, cara-cara berpikir kami di Kementerian Agama yang insya Allah sudah hampir seragam. Sudah hampir seragam, meskipun masih ada satu-dua yang biasa itu, karena kita mengelola organisasi yang besar. Kemarin baru aja disebut oleh Abu Janda, kalau yang bersangkutan ini toleransi terhadap kaum minoritas. Tapi, baru saja keluar kabar ini, kalau Gus Yakut ini ternyata memecat enam dirjen di Kemenag. Dan yang jadi korban, nggak tanggung-tanggung, empat diantaranya ini, perwakilan dari agama-agama minoritas di Indonesia. Dirjen Pembinaan Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Katolik. Dan hal ini tentu saja diprotes oleh umat Hindu. Di mana mereka merasa, kalau dirjen Pembinaan Hindu ini, adalah dirjen yang bagus, karena setelah satu tahun beliau menjabat, ada peningkatan yang luar biasa, di kalangan umat Hindu di Indonesia. Jadi nggak jelas gitu, alasan pemecatannya apa. Dan ya kalau misalkan memang, Bapak Yakut ini menghargai minoritas, kalau mau merombak, kalau mau memecat, dirjen Pembinaan Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha ini, ya harusnya tanya kepada orang-orang Hindu, tanya kepada orang-orang Buddha, tanya kepada orang-orang Kristen, dan juga Katolik. Nggak, jangan main pecat aja gitu. Excellent. Walaupun alasan yang dipakai oleh Gus Yakut, ini kan memang alasannya katanya mutasi. Tapi di berita yang lain, ini diprotes juga oleh dirjen Pembinaan Kristen, kalau alasan mutasi ini kan harus ada pemindahan kerja, sedangkan ini penghentian secara fungsional. Jadi, tidak ada mutasi di sini, ya ini pemberhentian aja. Gimana? Gus Yakut nggak paham gitu soal istilah istilah seperti ini? Atau Gus Yakut nggak paham gitu soal yang beginian? Kemarin menekan-nekan umat Islam masang sepanduk Nataru dengan alasan toleransi. Sekarang, nggak nyampe sebulan kemudian, langsung ini menekan kaum minoritas dengan memecat dirjen-dirjen Pembinaan yang bagus-bagus. Dan alasannya nggak jelas. Ya, wawaloha alhamdulillah, apa yang dipikirkan oleh Gus Yakut dan juga pembelanya yang bernama Abu Janda kemarin itu ya. Nah, kalau para sahabat perubahan sekalian bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Gus Yakut dan apa sebenarnya dibalik ini semua, dibalik kemarin mereka nyuruh umat Islam masang sepanduk Nataru dan sekarang memecat seluruh dirjen Pembinaan, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha ini, silahkan komen di bawah. Alhamdulillahirrohabilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Jaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonesikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas, hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami, dengan membantu Operasional Channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini. Terima kasih telah menonton!